Intro Senang sekali untuk berbagi dengan Anda yang ingin mengetahui tantangan-tantangan seperti apa yang dihadapi orang seperti saya Hidup di tengah keluarga besar, komunitas anak-anak yang meninggalkan keluarga bertahun-tahun dan hidup tidak normal di jalan Tantangannya tidak sedikit, tetapi saya bersyukur kalau sesuatu yang dimulai dari hati akan sampai pada hati Saya tahu panggilan saya, saya tahu mereka jiwa-jiwa yang perlu disentuh, saya tahu bahwa mereka prioritas untuk Tuhan dan untuk kerajaan Allah Dan saya tahu bahwa ada harapan buat anak-anak ini untuk diubahkan dan dipakai Tuhan Saya menghadapi tantangan justru dari kalangan orang-orang yang mapan di luar Orang-orang gereja, keluarga yang anggap saya seperti menjaring angin Semakin banyak waktu saya terbuang untuk mereka dan mengenal mereka lebih dalam, saya sadar betul bahwa anak-anak ini sangat menderita dengan pola hidup yang tidak normal Dan mereka anak-anak yang kehilangan kasih di tengah keluarga mereka sendiri Hampir 90% merasa rumah seperti neraka Hampir di atas 50% anak-anak pria mengalami kekerasan rumah tangga dari mereka masih kecil Bahkan lebih dari 70% saya mau bilang 80% anak-anak perempuan yang hidup di jalan mengalami pelecehan seksual di tengah keluarga mereka sendiri Oleh keluarga, keluarga laki-laki yang mereka percaya dari mereka masih umur di bawah 8 tahun Suka membeli, murah senyum, sangat mengasihi orang-orang di sekitarnya Biarpun orang yang dia tidak kenal yang baru pertama datang panggil mama, dia sangat welcome Saya mengucap syukur bisa menjadi bagian dengan anak-anak ini dan bisa berbahagi dengan mereka Jadi sebenarnya tantangan yang paling berat untuk saya ialah menghadapi orang-orang yang hidup mapan dan menganggap anak-anak ini tidak penting Dan kedua, saya mau jujur bahwa saya harus berhadapan dengan orang-orang kaum birokrat yang mungkin image Tidak ada anak-anak Papua yang hidup di jalan Orang-orang di kota ini yang merasa, masa sih ada anak-anak Papua yang seperti itu Karena media dan gaung di luar sana, tidak ada anak-anak yang tercecer Tapi kalau kita mau jujur di jalan-jalan, anak-anak ini ada Bahkan ada yang lebih dari 5 tahun tidak pernah pulang rumah, tidak kenal keluarga lagi Belajar sudah 2 tahun lebih buat anak-anak mama-mama pedagang asli Papua Dari yang belum sekolah sampai SMA kelas 2 Jadi saya punya sekitar 25 voluntar yang mengajar gratis di sini Yang membimbing anak-anak ini belajar Jadi kami lokasikan bagi per kelas, mereka boleh bawa PR mereka Bimbingan untuk mereka bisa belajar, bisa lihat PR-PR mereka Dan kita Inggris Matematika Kami orang tua sangat senang sekali Kalau memang ada dari bapak wali kota kasih tempat untuk punya anak-anak Kita merasa semangat, senang Karena kita untuk anak-anak ini ke depan itu mungkin lebih baik Karena dengan ada sekolah Orang tua ini jualan setiap hari tidak mungkin Mungkin kita mau mengajar anak-anak itu untuk di rumah Karena di rumah itu tidak ada waktu lagi Jadi kami rasa senang kalau sudah ada Kita bimbingan anak-anak di anak-anak ini, jalanan ini Jadi itu yang kami dari orang tua mengharapkan itu Saya sendiri tidak pernah berpikir akan menjadi mama buat ratusan anak-anak di jantung kota Saya tidak punya pendidikan khusus untuk belajar psikologi anak Saya anak tertua yang mandiri, cukup keras Dan jauh dari pelayanan yang bersentuhan dengan anak Dari umur 17 tahun pelayanan saya justru menjurus ke arah pelayanan anak-anak muda Saya bersyukur karena dari pelayanan anak-anak yang usia remaja dan pemuda yang drugs Yang ketergantungan obat, minuman keras, iphone di jantung kota Saya bisa melayani anak-anak mereka Mereka yang punya pasangan dan punya anak di luar nikah Mereka yang harus membesarkan anak-anak mereka di jalan di jantung kota Dari anak-anak ini saya mulai belajar menyentuh dan memahami dunia anak Dari komunitas anak-anak jantung kota Akhirnya hari ini saya dan 20 voluntari saya harus melayani hampir sekitar 300 anak yang terdata Dalam bimbingan belajar gratis kami di jantung kota Yang menjadi motivasi saya yaitu bagaimana saya melihat generasi Papua khususnya anak-anak